Hai Sobat Investor semua, jadi hari ini gue ingin mereview salah satu reksadana requestan dari yang ada di kolom komen yaitu BNP Paribas Seri Kahati. Nah, kalau kamu misalkan nonton video ini apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kamu bisa mengetahui sudut pandang gue, anggaplah orang lain ya, itu tentang reksadana ini seperti apa. Nah, masalah nanti keputusan itu kan bisa balik ke teman-teman yang menonton itu semua juga. Kalau misalkan kamu merasa setuju ya, nggapa-apa, kalau ngga juga ngga masalah. Cuman kan ini dapat point of view yang berbeda juga. Tetapi keputusan investasi ada di diri masing-masing. Buat teman-teman semua yang penasaran bagaimana review gue dan bagaimana pendapat gue soal reksadana ini, simak video ini sampai habis. Langsung kita akan share screen. Oke, jadi seperti yang kamu lihat di layar, ya gue menggunakan aplikasi reksadana bibit yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, di sampingnya juga ada aplikasi ajaib, nanti gue akan ngebuka mungkin banyak hal tentang kayak lebih ke sahamnya. Isinya itu seperti apa, gitu. Dan ajaib itu kan dia ada aplikasi saham juga. Walaupun sebenarnya bibit juga ada, stockbit. Tapi kenapa gue menggabungkan kedua ini ya? Karena supaya teman-teman semua juga tahu bahwa gue juga tidak rasis terhadap aplikasi apapun. Bahkan aplikasi ya mestinya berbeda, misalkan reksadana yang berbeda, kayak tanam duit atau apapun, gue open. Ya, kalau misalkan mereka butuh bantuan gue untuk bisa direview juga atau gimana, silakan aja. Atau mungkin apa pendapat gue supaya improve, itu bisa. Oke, oke. Jadi di sini gue akan membahas salah satu reksadana yaitu BNP Paribas Serikahati. Pertama-tama kamu harus tahu dulu, gimana cara nyarinya? Ya lo tinggal cek aja di bibit lo, buka yang kaca pembesar, saham, BNP Paribas Serikahati. Nah, ya kan? Oke, jadi sekilas kamu akan melihat kurva kan? Tetapi menurut gue, jangan lo lihat kurvanya dulu. Yang lo mesti lihat itu adalah reputasi. Reputasi adalah aspek pertama yang lo lihat. Bagaimana cara tahu reputasi? Lo harus ini dulu, search ya. Manager investasinya siapa? BNP Paribas Asset Management. Berarti lo cek aja di Google. Misalkan, BNP Paribas. Serikahati. Coba. Media ada masalah atau enggak nih dari reksadana-nya? Tidak ada ya guys ya. Berarti oke. Kalau enggak BNP Paribas Asset. Asset, cek aja. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Berarti secara, apa namanya, reputasi mereka udah bagus. Artinya tidak ada masalah atau teguran dari OJK atau apapun. Jadi manager investasi itu dinilai dulu. Oke, itu tahap pertama. Tahap kedua biasanya gue ngelihat dari total AUM. Total AUM itu adalah dana kelolaan pada reksadana. Nah, semakin besar dana kelolaannya tersebut, berarti semakin percaya investor terhadap reksadana tersebut. Karena mereka mau untuk menaruh uang dalam jumlah yang besar. Untuk investasi di sini. Nah, kalau di sini, total AUM itu 1,24 triliun. Itu besar atau kecil? Oke, untuk mungkin standar, kalau rata-rata yang bagus itu menurut gue di atas daripada 100 miliar untuk AUM. Nah, di sini sudah 1,24 triliun. Artinya kan jauh dari 100 M. Ya, bagus dong. Artinya ya. Berarti itu udah bagus. Ya, bukan cukup bagus, tapi bagus. Nah. Itu kalau dari segi AUM. Lalu, kedua, eh, ketiga, gue akan menilai dari CAGR. Atau Compound Annual Growth Rate. Lo bisa temukan di aplikasi yang berbeda dengan, ya, kata-kata yang berbeda. ya, return. Atau mungkin kinerja masa lalu. Atau mungkin apa. Intinya sama. Jadi, ketika kamu lihat di layar grafik seperti ini, di aplikasi apapun, kamu cek ya. Kalau ini, 12,46. Artinya bukan berarti tahun depan bakal 12%, tidak. Ya. Artinya adalah, ini adalah keuntungan apabila kamu investasi 1 tahun lalu. Ya. Sekarang sudah 12,46%. 12,46%. 3 tahun, 2%. Ya, malah lebih turun. Kenapa? Karena mungkin ada gejolak, ya, di 3 tahun silam, kan, seperti yang awalnya pandemi. Tetapi di tahun terakhir, bagus. 12,46. Oke. Nah, menurut gue return-nya gimana? Menurut gue return-nya ini tinggi, guys, ya. Kenapa tinggi? Jadi, sebenarnya kalau untuk reksanara saham, ini sebenarnya masih standar lah, ya, gitu. Kalau untuk 12%-an itu masih standar. Karena kalau di beberapa kondisi lain, ada yang memang reksanara dalam setahun dulu, ya, sebelum ada pandemi ini, itu sempat ada, loh, yang reksanara tuh cepek 100%. Keuntungan 1 tahun terakhir, ya, kalau nggak salah 1 tahun terakhir, pernah ada yang 100%. Jadi, 12% tuh masih kayak, ya, cukup tinggi, tapi masih ada yang lebih gede, gitu, sebenarnya. Tapi kalau untuk saat ini, 12% tuh gede. Ya, jadi, tergantung kondisi dan kapan tahunnya, ya. Untuk kamu tahu besar atau kecil, kamu bandingkan dengan yang lain, misalkan. Return-nya berapa, nih? 7%, 2%, minus 9, ya, kan, minus 16%, bla, 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 bla. Oh, ternyata dia adalah yang terbaik, guys. Tuh, kamu lihat, ya. Dia ternyata gede. Oke, jadi 12% itu tergantung dari situasi dan kondisinya juga. Kalau emang dulu 12% tuh kayak standar, sekarang 12% tuh udah paling tinggi. Jadi, ya, tergantung kondisi. Ya, bisa bagus dan jelek itu tergantung kondisi. Kalau zaman sebelumnya yang gue bilang ada yang 100% itu, dia itu rata-rata udah ada yang di atas dari puluhan persen bahkan. Ya, untuk resennya saham 1 tahun terakhir. Ada. Jadi, ya, standarnya beda lagi. Ingat, jangan bandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Tanpa kamu lihat sebabnya kayak gimana, gitu. Kalau sekarang kan pandemi, ekonomi, baru mulai, apa ya, baru mulai semangat lagi lah. Dalam arti perkutarannya juga udah makin bagus. Kayak gitu-gitu, sih. Lalu, menurut gue ini udah cukup bagus, ya. Bukan cukup bagus, bagus, ya. Lalu, kita lihat dari aspek lain expense ratio. Expense ratio itu kalau kamu di aplikasi lain itu ada yang manajemen fee, ya kan, ada yang tulisannya apa. Pokoknya intinya itu adalah biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana. Artinya, ya kan manajer investasi BNP Paribas Sosok Manajemen, kan? Nah, dia ngelola reksadana. Reksadananya itu nggak hanya BNP Paribas Serikati. Ada banyak, lo cek di bawah. Paribas Persona, Paribas.